Hai gara masuk kemudian gara ini posisi perhatikan ya Nek rata nah ini yang masuk ini buat masukin gara masuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar youtuber apa kabar teman-teman Nah kali ini kita akan belajar Merakit Rail Shimano Stella SW4000 Yang XGB Nah untuk yang ini Stella yang ini adalah produksi tahun 2013 Oke dari spoolnya kelihatan ya Yang ini dari 2013 Masanya kita mulai Dari knob spool Masukkan dulu Bawah knobnya Kemudian pair clicker Setelah pair clicker masuk Kasih ring Di bagian atas Saatnya Spring masukkan ke tempatnya Habis itu tutup Ini ada ring ya Masukkan dulu ringnya Kemudian kunci Kemudian kunci Dengan kawat pen Sip Nah untuk bentaran Bunyi ya clickernya Kemudian silagi Pasang ini yang atas Kunci dengan klik Sip Bagian knob selesai Lanjut ke bagian spool Untuk spool Terdapat Untuk Dua Tiga Dan ada bearing Di bagian bawahnya Kita pasang dulu Bearingnya Kunci dengan Kawat pen Baru masukkan Washernya Pertama ini dulu Kemudian ini Dan ini Dan ini Tengah Ya tengah Terakhir ini Sembung atas ya Kunci Oke sip Lanjut ke bagian handle Nah untuk handle Masukkan dulu Mangkukannya Serta Sofnya ini Sudah masuk Kemudian Target bagian knob Bagian bawah Kasih grease dulu Sedikit Pasang ring Ada dua ringnya Tipis-tipis Tipis semua Masukkan Digrease Sedikit aja Ini buat Masang bearing dulu Nah Lalu kasih grease lagi Bagian atasnya Pasang Kenapkan dulu Kasih grease Dalamnya Kemudian pasang Piring Kemudian pasang Pakain hendal Harus presisi ya ini Pakain ulirnya Kasih gris Baru bisa diutup Andalah selesai Lanjut ke rotak Nah untuk rotaknya kita pasang dulu Duduan untuk pair spring nya Kemudian L nya Pair spring masukkan Pair clicker Clicker nya Baru bisa ditutup Benci Nah setelah itu Clutch nya baru bisa dipasang Masukkan baut Masukkan baut Ya begini ya suara clicker nya Masukkan baut Masang bagian Ini dulu Kemudian Membang baut Untuk pengunci Dari BLSE Masukkan Masukkan Duduan untuk BLSE Ring untuk baut Ini ring nya Masukkan Setelah itu Setelah itu pasang BLSE Berarti Nah berhati-hati Karena ini di sebagian sini Ada ring 2 Ini ring nya Sangat kecil kali Masukkan ring nya kesini Terutup Sampai bunyi click Sekarang pasang bagian roller Lalu roller Masukkan dulu duduan nya Masukkan Masukkan Kita kasih gris dulu Supaya lengket Lalu masukkan duduan Roller nya Sambil di gris Sedikit aja Terus itu Masukkan ring Dua Di bawah semua Ring kuningan ya Kecilin ya Terus B ring nya dulu Masukkan Kemudian tempatnya Posisinya seperti ini Masukkan Kemudian Dan biring nya Tutup dengan gris Tutup dengan gris Ini dipasang dulu Kesini ya Posisikan Posisikan Nah Ini ada catakan nya Ini Masukkan kesitu Ya Sudah masuk Masukkan 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 bagian roller nya Kunci Sekarang coba diputar ya Lihat Lihat puteranya Posisikan Posisikan Ada tempatnya Ada tempatnya Posisikan 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 Masukkan Yang kecil Masukkan ke dalam Kecil Masukkan ke dalam Kemudian Gear yang ini Yang Mengunci ke Gear Womshub Pasang ke sini Kemudian Pasang Biring nya Biring bagian Gear Womshub Yang depan Biring masuk Biring masuk Biring yang masuk Kemudian Gear yang ini Posisi perhatikan ya Ini Rata Nah Ini yang masuk Ini buat masukin Gear Womshub nya Jangan digrip dulu Masukkan dulu Setelah Gear Womshub nya Dipasar Kasih Chris dulu Bagian sini Baru Masukkan Biring nya Sambil Tahan Oleh si Gear nya Dengan Chris Sambil Putar-putar Gak usah Penyak-penyak Yang penting Merata Kalau kebanyakan Bisa bikin Putaran rail Jadi berat Selanjutnya Pasang Mindshub Sekaligus Slider Setelah dipasang As Untuk Mindshub Slider nya Setelah dipasang Pasang ring Pasang ring Bagian Bearing Belakang Gear Womshub Yang pertama ini Keflon ada dua Kepas Kebanyakan Perjalan Perjalan Yang Kayak roof C Ini Positikannya Ada lubangnya Di sini Kelihatan banget tuh Sudah 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 Pasang Masukkan sil yang ke arah dulu Kemudian Pasang ring Ini ringan kecil banget ini Kesini yang bawah ini Setelah ini dipasang Kunci Nah disitu Pasang rotor Untuk pinang gear Nah di bagian pinang gear Bawahnya ini ada ring Pasang ringnya Ringnya cuma ada satu ya Yang bahan teplon Masukkan Sambil diputer Sekali ngecek apakah berat apa enggak Ya gak berat ya Biring Pinion yang atas Masukkan Dan tutup Untuk posisi tutupnya Perhatikan ya Nah seperti ini Posisinya seperti itu ya Ini yang ada dua Lubang kecil ini harus pas Sama lubang itu Oke Sudah terkunci Pasang bagian powel Nah untuk powel Kita naikkan dulu dikit Ya Masukkan powelnya Sambil digeser-geser ya Sampai benar-benar ngunci Kemudian ring Hati-hati Ringnya tipis sekali Ini ringnya Masukkan Kemudian tutup Sambil digeser-geser ya Sambil digeser-geser ya Benceng ya Kita naikkan Supaya grease dari draggear-geser Tidak kena ke main shaft Draggear bagian atas Jangan lupa Diolesi grease Secara melata Nah begitu Taruh dulu Kita rakit Bearing Drivegear atas Sama kayak yang di bawah ya Ada seal Masukkan sealnya Posisikan Seil masuk Kemudiannya stainless steel Baru Baru Biringnya Kunci Setelah bagian Bearing draggear atas Pasang Kita bisa pasang Sealnya Pasang seal Lati-ati Dia sangat tipis sekali Terima kasih Oke Setelah seal terpasang Taruh dulu Pasang ini dulu Masukkan Tahan Tahan Bagian draggear Kemudian tutup Baut pengunci body Ada 4 Panjangnya Sama semua Jangan lupa Baut yang tidak terlihat Seperti Yang ada di Balik tutup ini Sama yang di sini Dikasih grease Tutup dulu Nah Tutup Kita kasih Ini kemudian Habis itu Ini dikasih grease Lagi Bagian ini Bojak juga Ini Kasih grease Baru Bisa ditutup Siap Kunci Ya Terkunci Kemudian Kita pasang ini Kipasnya Pasang Oneway Lagi Hati Oneway Untuk perakitan Oneway Sudah ada Yang kayak gini Saya cari Yang dua Detik berdekatan Ini dulu Masukkan dulu Masukkan Jangan Jangan kasih grease Oke Tutup Duduk Anduk rotor Saya ingatkan Jangan Jangan dikasih grease Oke Seal Karet ini Di bawahnya Kasih grease Dan ulirnya Juga Kasih grease Supaya Saat Kemongkaran Ulang Tidak Kesusahan Saat Pembukanya Soalnya Bagian ini Paling Gampang Terkunci Ya Kemudian Ini tutup Baikkan Sini Setelah Masuk Tutup Kita kunci Bandway Ya Langsung Penceng Kemudian Ini Ada sih Lagi Di bagian Rotor Dudukan Rotor Masukkan Dulu Kesini Setelah Itu Pasang Rotor Ya Pasang Baut Nah Di bagian Baut Pengunci Rotor Dia Juga Ada Seal Pasang Seal Dulu Baru Bisa Dikunci Untuk Pengunci Pakai Nomor 12 Posisikan Ujung Dari Baut Ke Salah Satu Dari 4 Titik Ini Tuk Dua Tiga Empat Itu Ngarah Ke Nah Ini Sudah Ngarah Langsung Ke Titik Yang Ini Ini Juga Ngarah Sana Jadi Satu Garis Lurus Pasang Seal Kemudian Tutup Ini Juga Jangan Dikasih Chris Nah Jika Dikasih Chris Akan Membuat Putarannya Berat Dan Masuk Ke Mind Sub Ya Masuk Kemudian Putar Sekarang Pakai Handle Putarannya Berat Atau Enggak Taruh Nenteng Nah Habis itu Tutup Bagian Sini Pasang Duduan Spool Yang Paling Bawa Yang Ini Yang Kecil Ini Stain Steel Kemudian Taruh Tidak Pasang Tidak Biring Nah Kemudian Kawatnya Ini Nah Sekarang Kita Masukkan Ini Yang Urus Ini Yang Panjang Sini Ya Itu Ada Itu Garis Ya Kita Masuk Bisa Dikunci Sekarang Pasang Ring Kemudian Spool Seperti Biasanya Cek Drag Langsung Kencang Ya Oke Ini Tadi Sesi Belajar Merakit Dari Rail Stella SW 4000 XGB 2013 Bila Ada Salah Saya Maaf Sebenarnya Semoga Pemanfaat Buat Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat